Vanessa Angel menikah dengan Febri Andriansyah pada 11 Januari 2020 lalu. Pasangan ini dikaruniai buah hati bernama Galaskai Andriansyah yang lahir pada tanggal 14 Juli 2020. Kini telah dua tahun berselang, anak ini hidup tanpa sosok orang tua tercinta. Namun meski demikian, Galaskai tetap mendapatkan kasih sayang yang melimpah dari keluarga almarhum bibi. Tak dipungkiri, kehadiran sang cucu tercinta menjadi penyemangat hidup tersendiri bagi oma dan opa. Ya, pola pengasuan Galaskai saat ini ya kita secara natural aja. Sekarang kan dia udah sekolah, jadi kalau dia pulang sekolah itu kita nanya tadi belajar apa. Dia selalu tuh, kalau di sekolah itu waktu awal-awal dia sekolah kan, dia itu agak pemalu gitu kan. Disuruh senam pingwin aja gak mau. Eh, tentunya sampai di rumah dia jago banget sampai ngajarin cipa. Gini ibu ah, jalannya gitu. Jadi, benar-benar Gala ini penyemangat banget sama kamu. Berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untuk sang cucu, baik dari segi materi maupun cinta, ini pun rupanya tak mampu menggantikan kerinduan Galaskai akan sosok orang tua tercinta. Namun oma opa pun percaya, apa yang telah dijalaninya nanti, kelak Galaskai akan kuat menghadapinya. Sampai saat ini belum. Mungkin kita melihat situasi dan kondisi ke depan aja. Entah kapan pantasnya nanti, alhamdulillah, tapi mungkin ujung-ujungnya nanti mungkin dia akan mendengar dari orang lain kali. Baru kita menjelaskan. Baru kita menjelaskan. Bertanya sih, enggak ya. Jadi, enggak sengaja habis dia mandi, mau ke sekolah. Dia bilang sama mbaknya, Ida, itu si Sada tuh diantar sama papa yang ke sekolah. Nanti Gala juga bilang, teman-teman, kalau papa Gala itu, papi Gala itu udah di surga, gitu katanya. Terus kata Ida bilang di mobil kan, saya sedih banget sampai saya bikin postingan, gitu kan. Malamnya, dia cerita lagi sama mbaknya itu. Gala besok mau diantar sama papi ke sekolah. Terus papinya, Ida bilang ini, kan papi udah di surga, katanya. Enggak juga, kan udah Gala lihat tadi di hapenya, oma, gitu. Jadi, waktu pergi ke sekolah itu, kita lihat IG papinya, kan. Dilihat papinya, seneng banget dia tuh liat papinya, kan. Terus, Ida bilang, udah di surga, katanya. Udah dilihat, orang bilang lihat di hapen oma. Iya, iya, di hapen oma, ya, iya, gitu. Jadi, kayak gitu aja. Jadi, nanya langsung itu, emak kita enggak. Cuman secara enggak sengaja aja, tiba-tiba aja dia ngobrolin papi mbaknya. Kehilangan dirimu. Kehadiran Gala membuat kehangatan serta kebahagiaan yang tak tergantikan bagi oma opa serta adik-adik dari Febri Andriansyah. Pesan menyentuh oma opa Gala pun disampaikan untuk cucu tersayang untuk masa depan yang gelap. Kalau pesan buat Gala, jadilah anak yang kuat, anak yang soleh, anak yang hebat, dan sukses pada waktunya nanti. Yang harus Gala tahu, oma dan opa, om dan tantenya itu sangat menyayangi Gala. Soalan Gala ini, insya Allah, enggak akan kekurang kasih sayang bagi kami. meskipun kasih sayang mami papinya enggak bisa kami gantikan, tapi kami akan berusaha memenuhi kebutuhan Gala, semua keperluan dia akan kami penuhi dan kami menyayangi dia itu sebetulnya hati kami. Rasanya tadi om dan opa. Terima kasih. 15 Desember mulai jam 7 malam. Live di Transmedia.